saya tanya, dipukus dipanis dan ini ada 10, itu sudah besar sekali kalau PC-nya tinggi, saya ingin bisa tinggi sekali artinya ini berlakunya rendah ini rendah sampai tinggi, oke, secara umum berlakulah semuanya tapi memang kalian tahu sendiri bahwa kumusnya paling kompleks, juga memerlukan iterasi, generasi for lesson tidak terlalu kompleks tapi memerlukan interpolasi, 3 kali 3 kali 2, untuk Z0 sama Z1 kan masing-masing 3 kali berarti 6, kemudian yang nomor 2 ini yang perhitungannya paling mudah karena ini basisnya filial, tetap saja kalau filial ini ya P rendah seperti halnya ini, kemudian ini kan pendekatan nilai B-nya saja nilai B kalau di sini kan kadang sudah dikasih angkanya kalau belum dikasih angkanya bisa didepati dari feature correlation, yaitu pakai B-nya B-1 tetapi tetap dia dasarnya adalah virial dimana kita merupakan yang dia berlaku untuk tekanan rendah 10 ATM masih oke 15 sih ya saya nggak bisa ngomong ya tetapi menurut kalian itu masih tidak apa-apa kalau lagi asumiskan nah, kalau 35 bar ini cukup tinggi tekanan tinggi ini cukup tinggi sehingga ini yang nggak boleh, virial juga jangan pakai virial ini risk, riskannya itu nanti akan error kebikupannya akan melenjeng jauh yang memungkinkan adalah dan EOS EOS boleh dipilih jika kalian pengen memilih ini dengan konsekuensi ada ikrasi rumusnya kompleks, silakan kalau pengen diinterpolasi jadi untuk soal nomor 4 ada dua pilihan atau equation of state jadi tidak terbatasi dari link password saja ceritanya seperti itu saya menambahkan keterangan kenapa kalian boleh menggunakan link password yang tampil di 1-1-4 itu tadi oke, ada tanggapan? ada yang lainnya? chat, chat mana Pak? oh iya Pak ada tanggapan? ada berarti kalau pakai yang EOS itu setelah diiterasi baru bisa ditetapkan V-nya itu Pak ya yang konstan itu ya iya seperti yang jadi soal nomor 32C tadi ya kalau itu gitu jadi secara overallnya seperti ini jadi tujuannya adalah kita fokus menghitung P sama menghitung Z itu untuk keperluan aplikasi jadi jarang di dunia industri berapa spesium volume-nya berapa Z-nya itu sudah jarang karena ini kan suatu angka untuk menghitung hubungan antara pressure, temperatur, dan volume untuk menghitung hubungan antara PPT nah, sementara di lapangan itu di pabrik itu ya adanya pressure, temperatur volume biasanya sudah fix jarang jadi pressure, temperatur hubungan antara pressure dan temperatur ini dihubungkan lewat rumus ini di mana ada Z-nya nah, Z-nya didekati diri berbagai macam cara ini jadi cara-cara ini perlu kalian paham betul bahwa tujuannya tujuannya itu adalah untuk menghitung nilai V dan nilai Z nilai V dan nilai Z digunakan untuk keperluan-keperluan yang ada di lapangan contohnya ini berapa volume tanki yang diperlukan kalau masa sekian ini sekian untuk yang bagian B berapa jumlah masa yang ditampung dengan volume sekian itu sudah soal-soal aplikasi oke, saya rasa jelas nanti PPT-nya saya share juga masih 6 menit oke, nomor 53 silahkan terima kasih Mbak Adhan oke, Mas Ahmad terima kasih